Sementara itu, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasokan di Indonesia, Akmar Johan, mendukung langkah pemerintah untuk menghilirisasi UMKM, sektor aquakultur dan agrikultur. Langkah hilirisasi sektor pertanian dan kelautan ini dinilai sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk UMKM di sektor yang memiliki banyak potensi sumber penghasilan ini. Menurut itu, Kadir Indonesia berupaya meningkatkan daya saing UMKM, sehingga dapat membantu pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar regional maupun internasional. Setelah itu, Akbar juga mendekankan perlu adanya opportunity yang sustainable dan langkah konkret dari pemerintah dalam mendorong UMKM masuk dalam industri Rantai Pasok. Artinya, awareness daripada pemerintah terhadap UMKM dengan melibatkan dunia usaha, dalam hal ini kami di Kadin Pusat, memang core-nya itu atau intinya bagaimana pemahaman teman-teman UMKM terhadap Rantai Pasok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pak Adeputi, ekosistem ini mulai daripada perencanaan, pembelian, terus penjualan bahkan, Rantai Pasok ini sampai end-to-end sebenarnya, ada di mid-proses sampai ke hilirnya. Jadi, kalau pemahaman ini belum sampai, tentu teman-teman UMKM akan sangat terbatas dan sangat mustahil untuk naik kelas. Apalagi kita bisa bicara rencana go global. Eko Global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!